Intro Ini baru 9 dari 31 cucunya mama dan bapak ya Intro Setiap hari pasar, ada yang memang sengaja menjadikan mobilnya sebagai taksi untuk mendapat uang Setiap penumpang boleh membawa barang apa saja Ongkos dihitung berdasarkan jumlah orang dan jumlah barang bukan besarnya ukuran barang yang dibawa Angkutan umum yang disebut taksi hanya ada setiap hari pasar, sekali dalam sepekan Jumlahnya terbatas, paling hanya ada 3-4 taksi saja yang bisa ditumpangi warga Jika tak mendapat tempat di taksi, warga terpaksa harus berjalan kaki Kira-kira setengah jam perjalanan, tibalah kami di pasar NDAT Kita sudah tiba di pasar NDAT, ini yang paling dekat dari rumah mereka Semoga nanti garam-garamnya laku semua supaya mereka bisa beli sembako lagi dari hasilnya Ayo pak Pasar NDAT terbilang ramai, ada sekitar 260 pedagang Sayangnya, 150 di antaranya tidak rutin berjualan setiap pekan Tergantung pada stok barang yang mereka jual Lapak berjualan milik Paulus dan istrinya berukuran 1x1 meter Dorkas, anak ketiga mereka, ikut membantu berjualan garam di pasar Pembeli pun mulai berdatangan Pasar terasa kian ramai dengan orang yang berjual beli Biasanya dalam 1-2 jam garamnya Mama Repka ini habis terjual Tapi karena ada garam kemasan yang dibuat di pabrik di Jawa Makanya kita harus bersaing ketat dengan warung-warung di sekitar rumah ini Jadi kita harus sabar-sabar untuk nunggu ini laku terjual semuanya Akhirnya, setelah 3 jam berjualan, garam dagangan Paulus laris terjual Setiap mangkok garam dihargai 5.000 rupiah saja Hari ini, Paulus mendapat uang sebanyak 225.000 rupiah Tak sebanding memang, jika dilihat dari beratnya usaha membuat garam Bagaimanapun, Paulus dan keluarganya sangat bersyukur Uang hasil berdagang lalu dibelanjakan barang kebutuhan pokok Mulai dari beras, kopi, gula, dan sirih pinang Tidak lupa, mereka juga membeli sayur Di samping membeli berbagai kebutuhan pokok Ripka dan Paulus juga harus menyisihkan uang 50.000 rupiah Untuk biaya retribusi keamanan dan kebersihan Uang penghasilan dari menjual garam hanya tersisa beberapa ribu rupiah saja Meski sudah bekerja keras, tak banyak uang yang tersisa bagi mereka Jangankan untuk menabung, untuk makan sehari-hari saja seringkali kurang Asal bisa makan, itu sudah cukup Soal pendidikan dan kesehatan tak masuk hitungan mereka Karena memang tak ada biaya Ini 29 dari 31 cucunya mama dan bapak ya Ini 9 yang tinggal sama mama dan bapak Tapi sementara yang lainnya tinggal sama orang tuanya masing-masing Dari 9 cucu Paulus dan Ripka 6 diantaranya terdaftar di sekolah dasar Tapi mereka tidak bersekolah setiap hari Sekolah jauh jaraknya Sekitar 5 km di kota kecamatan Lalu bagaimana bisa mereka keluar dari lingkar kemiskinan Terima kasih